Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share dan aku mau menjawab pertanyaan Teman-teman yang komen di youtube channel aku Ada yang komen kak kalau ngambil video cina di pinterest itu aman gak sih Gak kena copyright atau misalkan gak kena peringatan gitu misalnya mau share di tiktok Aku jawab sekarang kita masuk dulu ya ke pinterestnya Nih ini dia aplikasi yang oke banget untuk ngambil produk-produk video cina Aku jawab itu gak masalah ya teman-teman Dan sekarang pun aku udah banyak banget upload-upload video cina dari pinterest dan gak pernah ada masalah Kenapa gak ada masalah gitu loh Karena pertama kita itu bukan download video cinanya itu milik konten kreator original gitu Maksudnya bukan milik konten kreator Indonesia gitu maksudnya Malah kadang aku tuh ngedownloadnya itu punya konten-konten kreator luar negeri Dan memang itu gak kena copyright karena kayak semacam bukan video original yang dibuat gitu loh Itu kayak pernah dibuat sebelumnya kemudian mereka download dan kemudian mereka upload lagi gitu loh di pinterest Makanya pas aku upload di tiktok ataupun di facebook dan lain-lain itu gak pernah kena peringatan Dan selain itu juga ketika aku upload di tiktok biasanya aku ganti musik Jadi musik bawaannya aku ganti dengan musik-musik yang lagi hits di tiktok Seperti itu teman-teman Dan kalian juga kalau misalkan mau coba ya silahkan coba gitu Tapi kalau menurut aku, aku juga pernah cari review-review apakah berbahaya gitu ya Kalau misalkan kita download video di pinterest Dan itu juga gak ada yang mengatakan bahwa itu bahaya bakalan kena copyright dan lain-lain Karena banyak juga gitu kan teman-teman yang dia itu bergabung dengan tiktok afiliate Kemudian shopee afiliate Bahkan mereka juga ngambil videonya dari pinterest gitu Jadi buat kalian silahkan dicoba Kalau misalkan memang gak yakin ya gak usah dicoba Kalian bisa cari video yang lain Atau misalkan kalian juga bisa bikin konten sendiri itu gak masalah Yang penting ya kalian bisa menghasilkan komisi gitu loh Sebenernya sih seperti itu Nah jadi contohnya ini adalah video peralatan dapur Ini juga sama Video peralatan dapur Misalkan kita kunjungi situsnya nih Back dulu Bentar Nah oke kita bakalan lihat mengenai video-video untuk peralatan rumah tangga Ini adalah contohnya sikat ya Nah ini tuh yang punyanya Zivo Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh bukan konten kreator Apa namanya Maksudnya yang konten kreator original Indonesia gitu ya Jadi ini tuh memang konten luar gitu loh Hah kenapa munculnya seperti ini Disini banyak banget pokoknya video-video peralatan rumah tangga gitu Itu sebagian ya Nah contohnya misalkan yang ini Ini tuh pemiliknya home and light Dan ini tuh kebanyakan dari luar loh konten-konten ini tuh Makanya aku bilang kenapa gak kena copyright Karena memang bukan video original yang misalkan dibuat oleh konten kreator Indonesia gitu Karena gak kena copyright dan gak kena teguran juga Selama aku posting di TikTok itu gak pernah ada masalah apapun gitu Kalian bisa coba sendiri kok gitu kan Ini untuk tempat bumbu gitu ya Dan kalian tuh cari inspirasi banyak banget tau Di Pinterest tuh kayak sumber Ya sumber inspirasi Sumber apa ya Kayak sumber konten gitu lah Kalau menurut aku Karena kadang tuh kalau misalkan di Shopee Di Shopee juga sebenernya ada ya Video-video peralatan rumah tangga Cuman ada beberapa konten yang Apa namanya Videonya itu agak kurang jelas gitu loh Alias burem sedikit gitu Tapi kalau misalkan dari Pinterest Itu tuh videonya jelas Terus bagus banget gitu loh Kalau misalkan walaupun kita upload ulang Itu masih tetap jelas gitu loh Aku bakalan kasih contoh ya Untuk video-video Pinterest yang pernah aku upload ya teman-teman Nah ini adalah semuanya tuh video-video Pinterest yang aku upload Lihat deh kualitas videonya tuh seperti ini Jadi bener-bener kayak jelas banget Gak ada burik-buriknya Secara kalau misalkan kita mau mempromosikan produk Dilihat dari videonya aja udah burik Atau misalkan videonya tuh udah gak enak Dilihat lah susah banget Apa namanya Susah melihat videonya juga Males gitu Itu orang susah untuk tertarik gitu loh Makanya aku bener-bener cari banget Video tuh yang jelas gitu ya kan Yang menarik gitu Jadi orang juga kalau mau beli produknya ya pengen gitu dia Jadi makanya kalian juga kalau misalkan cari produk ya Of course yang bener-bener jelas dong Yang bener-bener menarik dong Nah ini adalah contoh konten-konten yang aku download dari Pinterest Dan selama ini aku aman-aman aja kok Sampai aku dapat komisi pun itu juga masih aman Nah kalian bisa download di Pinterest ya Untuk video-video Cina Jadi yang komen-komen di Youtube aku Dari mana sumber video Yang aku dapat Selain dari Shopee Shopee Maksudnya selain dari toko-toko yang ada di Shopee Aku biasanya lari ke Pinterest ya Untuk produk-produk peraturan rumah tangga Tapi nih Ada tapi-nya nih Buat temen-temen yang Pengen video kayak fashion Yang gitu-gitu Itu kalian Jangan cari di Pinterest Karena di Pinterest banyak konten kreator Yang nge-share video mereka tuh disini gitu Jadi jangan asal comat-comot ya Untuk video fashion Karena video fashion Kebanyakan yang di Indonesia itu konten-konten kreator juga gitu Maksudnya produk-produk yang di-share di Indonesia Kan misalnya kemeja Yang lagi hits celana kulot Yang hike-wise-hike-wise gitu Itu tuh biasanya konten kreator Indonesia Kalau kalian comot Itu nanti kalian kena copyright lah Atau misalnya kena tegor lah Di Apa namanya Di akun kalian sendiri Kayak gitu Kalau peraturan rumah tangga Kenapa aku bilang aman? Karena memang bukan video konten original oleh Konten kreator Indonesia gitu Yang disini Yang bener-bener di-review banget Karena ini kayak re-upload gitu loh Jadi Makanya aman Kayak gitu Nah Aku juga sebenarnya Sebelumnya sudah pernah info ya Cara downloadnya seperti apa Jadi kalian bisa cek aja di akun YouTube aku Nah selain itu juga Buat temen-temen semua nih Yang mau tau video fashion Itu ada di akun YouTube aku juga Dan di Shopee-nya pun ada Kalau misalkan kalian butuh video fashion Asal jangan comot-comot Punya konten kreator Afiliat TikTok di Pinterest Oke Itu info dari aku ya Mengenai Cara Apa namanya Cara cari video yang aman Untuk konten-konten kalian Seperti itu infonya Oke temen-temen Itu dia ya Video dari aku Mengenai Pertanyaan-pertanyaan kalian Aman enggaknya Download video Cina di Pinterest Itu aman ya Kalian bisa coba sendiri Semoga video yang aku share Bisa membantu Apa namanya Pertanyaan-pertanyaan kalian Dan semoga Video yang aku share juga Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel YouTube aku Dan see you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax